Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Irpus Stun, channel yang tak kenal lelah dan tak pernah tidur, demi mencari hal-hal baru yang inovatif dan inspiratif. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial tentang cara pasang kabel atau pengawatan pada MCB yang benar, mudah, simple, menurut versi saya, dan Anda pun bisa memasangnya sendiri di rumah sobat. Untuk MCB yang saya gunakan kali ini berukuran C2, artinya, 2 amper sobat. Sebelumnya, apakah sobat sudah tahu, untuk letak input, atau masukan arus, dan output, atau keluaran arus, pada MCB ini? Oke, coba perhatikan, jadi untuk input arusnya, terletak pada bagian atas ini sobat, dan sudah tertera tanda bertuliskan 1, itu artinya, letak input pada MCB ini. Sedangkan, untuk outputnya, terletak pada bagian baut bawah ini sobat, ditandai dengan tulisan angka 2, output dari MCB menuju instalasi rumahnya. Oke, langsung saja kita eksekusi. Di sini, saya juga sudah menyiapkan sebuah box, untuk tempat MCB-nya sobat. Kita buka terlebih dahulu, untuk cover box MCB ini. Setelah itu, kita pasangkan untuk MCB-nya. selamat menikmati. selanjutnya, ada juga, kabel NYM, dengan ukuran, 3x1,5mm sobat. Kita kupas terlebih dahulu, untuk kulit kabelnya, panjang kupasan, sekitar 10 cm. Ingat sobat, untuk pemakaian warnanya harus tetap sesuai dengan peraturan. buku puil 2011, yaitu, untuk biru netral, coklat atau hitam, fasa, dan kuning bergaris hijau, untuk grounding, jangan kebalik sobat. Next, sekarang, ke proses cara pasang kabel ke MCB-nya, atau bisa juga disebut, pengawatan, dan terserah sobat mau apa menyebutnya. selamat menikmati. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk menyambung kabelnya saya tidak menggunakan metode Lilt Sobat tapi saya gunakan konektor seperti ini dengan begitu saya tidak memerlukan isolasi untuk menutup sambungan kabelnya selamat menikmati selamat menikmati yang terakhir saya pasangkan untuk tutup atau cover box MCBnya selamat menikmati dan kabel pada MCB serta letak dimana untuk input dan output MCB atas bawahnya bagaimana simple dan mudah bukan terima kasih sudah menyimak videonya dari awal hingga akhir saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh